Hai nah sangat terlihat jelaskan bulunya itu adalah rontoh lihat banyak sekali bulunya tidak ada ini hamster masih liar ya sehingga saya berusaha untuk mengobatinya nah simak video saya berikut ini untuk mengatasi hamster yang bulunya rontoh karena penyakit ataupun lainnya jangan lupa like dan subscribe nah ini hasilnya setelah beberapa minggu ya Nah jadi untuk perawatannya sendiri ketika bulu rontoh yang pertama alasnya usahakan selalu kering nah untuk batu ini untuk saya pribadi cukup bagus bagus dan sangat bagus ya karena masih ada partikel debunya itu yang masih kering sehingga ketika bulu rontok yang debu-debu kecil tadi membuat hamsternya selalu kering untuk penumbuhan sehingga hamster tadi mempercepat pertumbuhan bulu hamster nah untuk ini mungkin hampir dua minggu ya dari bulu yang yang merantok tadi hingga menjadi seperti ini nah selanjutnya untuk pakannya eh menggunakan dari rumah hamster atau sekarang jadi rumah hamster nah untuk pakannya sendiri ini udah dan minyak ikan yang memperbaiki bulu pada hamster nah jadi saya dalam pengobatannya ini tanpa obat ya yang hal diwajibkan adalah kandangnya harus selalu kering yang kedua pakannya usahakan sudah ada ekstrak minyak ikan nah buat teman-teman yang pelihara hamster kalau mau ganti pakan langsung dari kami kemungkinan kecil itu hamsternya maincret ya karena ini pakan yang sangat cocok untuk hamster dan ada juga campuran-campuran yang lain sehingga sangat berpa manfaat untuk hamsternya nah ketika hamster kalian rontok jangan langsung kaget ya itu adalah tip cara memperbaikinya namun bulu rontok itu juga disebabkan oleh selain scabies itu adalah pakan seperti terlalu banyak ngandung garam dan gula sekian video dari saya jangan lupa like dan subscribe semoga hamster kalian cepat sembuh seperti hamster saya dan jadi bulunya normal kembali selamat menikmati